Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu dan selalu jaga kebersihan mulai dari lingkungan kita sendiri dan kalau bisa kita mengajak ke sekeliling kita Salam Indonesia Bicara Baik Corona ini sudah mewabah dan sudah menjadi momok bagi dunia dan Indonesia pun sudah menerapkan Corona ini sebagai bencana non-alam setelah daerah khusus ibu kota memberhentikan car free day meliburkan sekolah menutup beberapa tempat wisata kemudian disusul beberapa daerah khususnya tempat tinggal saya di Jawa Barat mulai dari wali kota Depok yang meliburkan sekolah dari mulai besok hingga dua pekan ke depan itu meruntut pada press conference gubernur Jawa Barat tadi di gedung sate yang juga memiliki keputusannya sama kemudian diikuti juga oleh wali kota Bogor bupati Bogor dan seterusnya nah Corona ini memang menjadi permasalahan bersama bukan permasalahan pemerintah Indonesia saja tapi pemerintah daerah juga ikut bertanggung jawab dan kita masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab pemerintah daerah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan salah satunya meliburkan meliburkan sekolah bukan meliburkan mungkin tepatnya adalah melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah sesuai dengan SOP yang sudah diterapkan nah namun demikian memang untuk di wilayah Bogor sendiri belum seragam terutama besok juga masih ada yang masuk sekolah terutama di SDIT dan beberapa sekolahan nah memang ini kita menuntut partisipasi kepala sekolah instansi dan lain-lain untuk proaktif dalam berpartisipasi dalam mencegah penyebaran Corona ini kabar gembira juga pemerintah Jawa Barat akan mengeluarkan aplikasi terkait penyebaran Corona yang berdasarkan mulai dari kelurahan dan lain sebagainya tanpa harus mengungkap identitas dan ini disampaikan oleh Kang Emil dalam press conference tadi dan ini tentu menjadi satu harapan besar buat kita untuk sama-sama dapat mengantisipasi kenapa? karena keterbukaan informasi publik ini menjadi penting ketika masyarakat tahu oh daerah ini ini kena oh daerah ini kena oh daerah ini tanpa tahu siapa yang kena ini minimal bisa mengerem aktivitas kita nah tapi yang tak kalah penting adalah ketika kita tentu tidak berharap Corona ini yang sudah ditapkan menjadi pandemi ini ternyata di Jawa Barat umpama menjadi sangat kritis tentu kita tidak ingin hal ini terjadi dan kita berharap mungkin ketika Gubernur Jawa Barat tadi sudah menyatakan akan ada pemeriksaan khusus rutin dan lain sebagainya tentu ini juga kita berharap pemeriksaan-pemeriksaan itu ada di level paling rendah minimal di kelurahan jadi masyarakat bisa berpartisipasi aktif dan tentu karena kalau yang saya tahu kalau di peta penyebaran Corona ini ada kuning merah dan seterusnya ya seyogyanya ketika itu sudah dalam ODP pemerintah bisa meng-cover biaya terkait dengan rumah sakit atau proses pengecekan ini karena apa dalam kondisi seperti ini DKI Jakarta sudah merumahkan atau menyarankan bekerja di rumah kemudian kita juga disarankan begitu tentu kita juga akan mengalami kesulitan dalam akses untuk mencari riski apalagi di dunia komunikasi maupun di entertain dan lain sebagainya yang paling penting juga adalah ini wabah COVID-19 ini menjadi wabah internasional dan tentu kita juga harus bersama-sama untuk mengatasinya bukan dengan tagar kita tidak takut kita pasti bisa atau apa tapi tanpa action yang nyata masyarakat juga tidak tahu kemana harus berkomunikasi seperti umpama orang dari luar negeri masuk ke Indonesia apa yang harus dilakukan apakah harus berkomunikasi dengan posko corona atau bagaimana dan ketika secara standar WHO itu ODP itu 14 hari tapi ternyata umpama saya dari Singapura kemudian pulang ke Indonesia tapi saya cuma dapat izin 10 hari nah itu seperti apa nah ini harus clear dan sampai saat ini memang saya belum mencoba komunikasi dengan posko-posko itu tapi mudah-mudahan ini dapat difasilitasi dan semua bisa teratasi salam sehat salam Indonesia bicara baik terus berikhtiar jangan lupa rajin cuci tangan jaga kebersihan dan hindari sebanyak mungkin berinteraksi dengan berbagai orang dengan cara bersalaman dan lain sebagainya atau hindari tempat-tempat kerumunan yang melibatkan banyak masak hindari tempat-tempat wisata jangan sampai digunakan liburan atau libur sekolah anak-anak kita ini untuk jalan-jalan dan lain sebagainya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa